Intro Halo, selamat datang di vlog PPI Wageningen Kali ini kami akan melaporkan kampus tour Bersama koresponden kami di lapangan Ada Astrid dan Ines sebagai reporter Dan Yurike sebagai kameramen So, keep on watching Halo semua, selamat datang di kampus Wageningen University Hari ini kita mau ajak kalian keliling-keliling kampus Wageningen Yuk, ikutan Intro Gedung di belakang aku ini bernama Gedung Forum Gedung Forum adalah salah satu gedung yang ada di Wageningen University Mau tau dalamnya kayak gimana? Yuk, ikutan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi di setiap gedung, di setiap lantai pasti ada coffee machine dan kita tinggal scan wordcard kita Dan nanti kita tinggal pilih mau minum apa Dan nanti kopinya keluar sendiri Contohnya seperti ini Oke guys, ini adalah salah satu ruangan buat group work Jadi di sini ada meja, ada kursi, terus masih ada papan buat nulis pakai spidol, ada flip chart pad, dan juga ada komputer Keren kan? Sekarang aku lagi di Gedung Atlas Gedung Atlas ini adalah salah satu gedung yang paling mencolok di kampus Wageningen University Kenapa? Karena bisa kalian lihat sendiri ada kayak kisi-kisi kotak-kotak itu Mungkin orang bisa ngira itu cuma untuk gaya-gayaan aja Tapi sebenernya si kisi-kisinya itu untuk menyokong, mensupport si konstruksi bangunan Atlas itu sendiri Mau tau kayak gimana dalamnya? Yuk kita lihat Oke guys, sekarang kita akan masuk ke gudung Lumen dan Gaya Nah, kalau misalkan kita lihat Gedung yang sebelah kiri sini adalah gaya Sedangkan gedung yang sebelah kanan sini adalah lumen Mereka semua dari pintu masuk yang sama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Biasanya X dan Y itu agak-agak restricted karena biasanya buat anak-anak tesis yang butuh nge-lab, sedangkan untuk X dan Z itu biasa untuk student yang sedang follow courses biasa. Contohnya kalau kita butuh PC room atau ada practicals, kita bisa di X dan Z. Di belakang ini adalah gedung helix. Nah gedung helix ini adalah gedung untuk mahasiswa dari jurusan nutrition science and food science. Terus untuk mahasiswa dari nutrition science, mereka biasanya kesini untuk ketemu dengan study advisor mereka. Ya sekilas ini nampakan gedungnya. Hai guys, sekarang kita ada di Zodiac. Zodiac ini adalah gedung khusus untuk chair group animal science dan juga ada organisasi bahkan dengan livestock research. Sekarang kita udah sampai di gedung VT. Nah gedung VT ini sebenarnya bukan gedung untuk tempat kuliah, tapi gedung ini semacam gedung perkantoran yang digunakan oleh lembaga Rikilt, itu lembaga yang fokus di inspeksi sanitasi di Wageningen, dan juga lembaga NVWA itu lembaga yang fokus di bidang keamanan pangan di Wageningen. Hai guys, jadi sekarang kita ada di Nexus. Nah di Nexus ini ada student medical center. Jadi kalau misalkan kita sakit dan kita mau ke general practitioner, kita bisa ke gedung ini. Kemudian ada juga kantor idealis, yaitu housing agency di kota Wageningen ini. Dan idealis ini punya kantor di sini untuk menjalin business relationship dengan kampus. Dan juga ada expat center food valley. Hai guys, jadi kita sekarang ada di The Bongerd. The Bongerd ini adalah sports center. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan aktivitas olahraga, kita bisa melakukannya di gedung ini. Dan kita juga bisa bikin membership sama satu tahun, yang harganya sangat-sangat terjangkau. Cuma 99 euro. Bertit kan? Hai guys, jadi kita sudah sampai di pehujung kampus tour. Dan gedung terakhir ini adalah De Leon Morse atau biasa di singkat Lebo. Nah, gedung Lebo ini biasanya dipakai oleh mahasiswa dari jurusan social science. Tapi sebenarnya nggak hanya mahasiswa dari jurusan social science aja. Karena mahasiswa dari major lain juga biasanya belajar di sini. Nah, di dalam gedung ini ada library, ada kantin, kemudian ada PC room, ruang belajar. Juga ada silence room. Harapan kita sih semoga dengan adanya video kampus tour ini, makin banyak nih mahasiswa Indonesia yang kuliah di sini. Dan semoga aja video kita ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Itu dulu. Dadah! Terima kasih koresponden kami di lapangan. Astrid, Ines, dan Yureke. Semoga kalian suka videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah! giek. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.